I perkenalkan nama aku Catherine Widya Putri Stumor. Biasanya dipanggil Catherine Lekafi. Umur 18 tahun dan sekarang menjadi model, aktris, sama barista. Kalo modeling dari SD kelas 4. Waktu itu tuh diajakin salah satu temen, abis itu kayak pengen aja gitu nyoba-nyoba, abis itu jadi ketagihan sampe sekarang. Ya udah, Corona tuh mulai ada yang namanya mulai casting di Semarang, mulai data udah mulai itu. Ya udah, ikut aja diajakin gitu. Abis itu salah satunya mereka tuh bilang, kamu tuh punya berpotensi tinggi menjadi aktris gitu. Ya udah, dimulai dari situ. Walaupun emang karena Corona itu jadi kayak was-was gitu, tapi tetep aja. Karena emang keluarga itu emang, let's say, umurnya juga nggak muda-muda banget lah. Jadi aku harus masih ya, keep myself healthy gitu, and safe, semua dalam hal itu sih. Pendidikan nomor satu, no matter what gitu. Terus ya, tapi emang papa sama mama itu emang mereka supportive banget. If I like it, just continue it gitu. Cuman ya kadang-kadang emang capek sih, capek. Tapi ya tetep aja harus dilakuin lah. Bukan ngedukung, tapi lebih kayak, it's your life, it's your jalan hidup gitu. Ya emang kalo yang penting ya, sekolah itu tetep bakal kamu ikutin lah. Kita juga nggak bakal ngupain sekolah dan segala macam gitu. Waktu mulai SMP kelas 2, kelas 7, kelas 2 itu mulai kayak bener-bener kayak, yang kerja kadang-kadang itu keteteran sekolah gitu. Tapi emang harus dari diriku sendiri buat, let's say, ngejadiin satu buat bisa modeling mana, sekolah mana, dan how to connect it all into one gitu. Emang, sebenernya emang dari kecil suka nyari, let's say, uang sendiri. Nggak suka ya, nggak suka yang namanya, tergantung kepada orang tua jika ingin membeli sesuatu yang aku pengen gitu. That's why, waktu abis lulus SMA, emang itu termasuknya, let's say, karena apalagi corona itu waktu itu pernah, waktu April itu naik lagi, dan itu tambah nakutin lagi dan segala macam. Jadi, let's say, itu menjadi lebih susah lah kadang-kadang kalo tenang. Habis itu emang kadang-kadang dapet kerjaan, kadang-kadang nggak gitu. Dan pengennya dikerjaan tapi out of my comfort zone gitu. Out of my comfort zone, dan itu kan sering juga cafe juga, sering nggak ini juga. Aku pengen kayak tau cara membuat kopi dari yang awal tuh gimana, cara buat kayak manual gua, atau cara buat kayak new types of coffee yang aku nggak pernah buat. That's why daripada sasyetan, terus aku kayak liat aja gitu, pengen cara membuatnya gitu. Terus sama kelamaan kayak jadi pengen liat sekian kali ke cafe, abis pengen liatin gitu, terus ya ada loongan-loongan kerja gitu, kepikiran jadi barista. Terus nyoba lima kali keterima di ruang tamu ini. Ya, kalo tentang asik sih ya asik. Tapi yang kadang-kadang bikin, let's say, moodnya turun itu, kalo ada orang yang let's say nggak treating us nicely gitu, yang mereka nggak bisa sabar, let's say a simple thank you tuh worth it banget gitu loh. Simple, tolong ambil ini atau apa, tapi kadang-kadang mereka nggak pake tolong, langsung kayak ngegas aja gitu. kalo bilang terima kasih itu nggak susah loh kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang ya gini gue sih. Harus tahu cara belajar di dalam tekanan situasi kayak gitu sih, itu yang aku dapetin dari seorang barista, ya.